Oke, berikut ini petunjuk cara menggunakan aplikasi Discord yang ada di grup kelas layanan. Jadi di kelas layanan ini terdiri dari penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, dan pengelola umum layanan operasional. Semua saya jadikan satu di satu grup Discord. Nah, dalam grup Discord ini terdapat diskusi, rekaman Zoom Meeting, info penting, kemudian ada latihan soal. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang cara mengerjakan tryout yang ada di Discord. Sebenarnya di sini saya sudah menyediakan petunjuk cara mengerjakannya ya, namun belum ada narasinya. Saya bikin yang full seperti apa, kita coba lihat di sini. Di sini latihan soal terdiri dari beberapa topik soal ya, nantinya akan bertambah lagi. Untuk latihan soal ini ada pengelolaan surat masuk keluar, aplikasi pekantoran, olah data sederhana, tata naskah dinas, pelayanan publik, sarana dan prasarana kantor. Nah, untuk mengerjakannya, teman-teman klik pada topiknya, yang apa, misalkan pengelolaan surat masuk keluar. Kemudian teman-teman cari tahu dulu kode soalnya, kode kuisnya. Kode kuis terdapat di pesan tesemat atau pin message, seperti ini, yang gambarnya ini ya. Teman-teman klik, nanti akan muncul, nah, petunjuk penggunaannya. Kemudian teman-teman copy kode kuisnya saja, yang ini ya, 7387538. Teman-teman copy saja. Copy, kemudian pada message, teman-teman ketik slash apply. Nah, teman-teman pilih saja di sini, jadi enggak usah ketik full, nanti akan muncul komen menunya. Teman-teman klik yang paling atas, slash apply kuis, seperti itu ya. Kemudian, teman-teman diminta untuk mengetikkan kode kuisnya. Karena tadi sudah di copy kode kuisnya, teman-teman bisa paste saja ya, paste di sini. Nah, di sini sudah tampil kode kuisnya. Kemudian teman-teman klik enter ya, tekan tombol enter. Nanti akan berjalan kuisnya. Nah, ini untuk masing-masing kuis, waktunya 30 detik ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk menjawabnya, caranya gimana? Caranya teman-teman ketik angka 1 untuk jawaban A, angka 2 untuk jawaban B, angka 3 untuk jawaban C, angka 4 untuk jawaban D, dan angka 5 untuk jawaban E. Nah, kita coba ya. Ketik, terus teman-teman enter. Nah, ini jawabannya surat masuk B, benar. Berarti tadi saya menjawab benar ya. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini untuk mengetahui pemain, pemain lain yang mengerjakan kuis di sini, nantinya akan di ranking ya, 5 besar. Kalau misalkan teman-teman dapat skor paling tinggi ya, nanti akan berada di ranking pertama. Kemudian kita jawab soal berikutnya, misalkan jawabannya C ya. Pasti salah ini. Nah, kita tunggu 30 detik, ini tinggal 5 detik lagi. Setelah menjawab, nanti dibutuhkan 5 detik untuk menampilkan jawaban. Nah, ini sudah. Jawabannya B lagi ya, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin menghentikan kuisnya ini di tengah jalan, teman-teman ketik slash stop. Nah, ini stop. Stop. Quiz session. Nah, ini sudah berhenti kuisnya. Jika teman-teman ingin mengerjakan kuis yang lain, caranya sama, klik pada materi atau topik yang akan teman-teman kerjakan, kemudian klik pin message untuk mengetahui kode kuisnya. Kemudian teman-teman copy dulu. Setelah di-copy, teman-teman ketik slash apply. Apply kuis. pilihan paling atas. Kemudian masukkan kode kuisnya yang sudah dipaster tadi. Oke. Enter. Nah, ini sudah jalan, teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa mengerjakan ini ya. Berulang kali, unlimited, di sela-sela jam istirahat teman-teman bekerja, sehingga waktunya bisa lebih efisien. Jika teman-teman sudah mengerjakan tryout yang ada di skot secara berulang-ulang, teman-teman bisa mencoba tryout yang ada di LMS Basional dengan format 100 soal. Dan sudah berbasis CAT, sama dengan yang ada di SSCSN BKN. Se' Manchester siop se pascara of heise thing to be評 as aśniejhan Se's time then rang theian will работ and now launch the 22 angel. Packa einmal. Terima kasih.